Halo, nama aku Afifah Ivanda Di sini aku berperan sebagai Sofi di OTT Vilo Kopi Sofi Karakter Sofi sendiri itu dia sebagai wanita yang mandiri, independen Dan dia juga anak satu-satunya kayaknya ya Dari keluarga yang berada Di sini dia dipaksa menuntut dirinya sendiri Jadi untuk gimana caranya dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain Makanya dia mendirikan coffee shopnya ini Jadi dia wanita yang strong, stabil, secara mental At least try Tryin Dan hari ini lebih ke scene scene yang belum kelar Jadi kita suka Kita berjumpa Apa yang seru deh, ikutin terus yang seru lagi Untuk saat ini syutingnya sih fun banget Dan tentunya ini berkesan banget Karena latar belakang seriesnya sendiri ini seru banget Coffee dan fun Ya pokoknya aku belajar gitu loh untuk jadi barista Dan Debo juga He works really hard buat jadi barista Dia bikin coffee belajar gitu-gitu Ya itu sih paling jadi berkesan Pertama kali Aku tau ini kan tentang copy-copy ya Karena dari judulnya sendiri Filo, copy, Sophie Itu menarik banget Karena aku tertarik untuk menerima challenge Yaitu menjadi seorang barista yang Gimana caranya Ini tuh istilahnya pegangan lo sehari-hari Yaitu copy Sedangkan aku tuh Gak ngerti apa-apa gitu loh tentang Maksudnya ya ini Apa mesin-mesin copy ini Dan disitu aku seneng aja gitu Aku sambil belajar Having fun Dan juga ketemu temen baru Ada Debo Ada Paul Ada Ada Febri Yes Dan banyak lagi Dan juga Disini kita tuh fun-fun aja di lokasi Jadi Ya gak nyesel sih aku Nerima untuk menjadi Sophie Kenapa kalian harus nonton vlog copy Sophie Satu ceritanya itu real Kalian berasa seperti ini adalah kehidupan nyata Karena ini juga light Nah kalian bisa merasakan emosi yang Sophie Vlog rasakan di dalam series ini Dan banyak value yang Kalian bakal dapet dari film ini Gimana caranya Kita bisa menjaga pertemanan Kita bisa belajar untuk menjadi seorang yang Kuat walaupun dihadapin beberapa problematik kehidupan Ya gak sih Terus Dan banyak sih tentunya aku Gak bisa nanti jadi spoiler Tapi Secara Keseluruhan cerita itu sangat menarik Dan sangat Mudah di Apa ya Ngena gitu di hati gitu loh Aku sendiri sebagai Sophie disini Aku aja bener-bener seneng menjadi Seorang Sophie Dan Aku harap nanti kalian pas nonton Juga seneng ikut kerasa feel emosional yang kita semua rasakan So don't forget to watch Jangan lupa saksikan Villa Kopi Sophie The Series Langkah pertama cerita cinta dalam kopi Tanggal 29 November 2021 Di aplikasi streaming Genflix Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih.